Intro Terkait dengan penanganan hukum terhadap pelaku TPPO Rekan-rekan sekalian bahwa sesuai petunjuk Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sikit Prabowo Saat ini Polri menindak tegas terkait dengan TPPO Kami ingin memberikan penjelasan di mana ada teman-teman yang tanya Kenapa begitu masifnya Polri dalam melakukan penindakan TPPO Yang pertama rekan-rekan harus ketahui bahwa Tindak pidana perdagangan orang ini merupakan kejahatan luar biasa Jadi bukan kejahatan biasa Atau kita sebut extraordinary crime Dan TPPO ini juga merupakan transnational crime Atau kejahatan lintas negara Karena perdagangan orang atau perdagangan manusia ini Dari negara satu ke negara lainnya Jadi bisa dari Indonesia ke negara A Bahkan diperdagangkan atau diperjual belikan lagi ke negara yang lain Kemudian Beberapa waktu yang lalu telah saya sampaikan bahwa Modus terbesar dari TPPO di Indonesia ini adalah Perdagangan dengan modus pekerja migran Indonesia Nah ini yang saya ingin memberikan pemahaman bahwa Ketika korban TPPO Atau pekerja migran Pekerja migran kita ini adalah seseorang yang ingin mencari napkah Mencari sesuap nasi Meninggalkan negara kita untuk bekerja di luar negeri Ya Bayangkan untuk menghidupi keluarganya PMP atau pekerja migran Indonesia yang dulu dibilang TKI itu Harus meninggalkan keluarganya untuk bekerja di luar negeri Ya ini harus diberikan pemahaman Meninggalkan keluarga kerja di luar negeri Ini sudah menjadi pejuang bagi keluarganya Kemudian berkan-rekan tahu bahwa Pekerja migran ini merupakan Pahlawan depisa Kenapa saya bilang pahlawan depisa Dari PMI ini Depisa negara Yang masuk Bisa mencapai puluhan bahkan ratusan triliun Sehingga mengapa PMI itu disebut Menjadi pahlawan depisa Kira-kira seperti itu ya Jadi mereka bekerja di luar negeri Kemudian gajinya Atau penghasilannya dikirim kepada keluarganya Jadi ada depisa yang masuk Dari tempat bekerjanya di luar negeri Masuk ke Indonesia Nah dari sinilah ya Salah satunya Betapa pejuang keluarga dan pejuang depisa ini Yang disini korban Tapi ingat Disana mereka adalah pelanggar Pelanggar keimigrasian Pelanggar ketenegara kerjaan Karena ulah Para calo-calo Perekrut Pekerja migran ilegal tadi Mereka tidak tahu bahwa mereka bekerja ke luar negeri Mereka yang tahu Hanya bekerja Mencari sesuap nasi Mereka tidak tahu bahwa keberadaan dia adalah ilegal Nah sekali lagi Saya memberikan proloh ini Untuk memberikan pemahaman ya Kenapa Polri begitu seriusnya Ya Dalam menangani tindak Tidak pedagangan orang Ini dilakukan Polri Dalam rangka Menyelamatkan Anak-anak bangsa Menyelamatkan warga negara kita Ya Agar tidak lagi Tidak ada lagi yang menjadi korban TPPO Disinilah negara harus hadir Siapa lagi Ya Yang akan melindungi mereka Disinilah Polri Dengan satgas TPPO-nya Hadir Tentu bersama Stakeholder lainnya Dengan kementerian luar negeri Dengan BP2MI Hadir dalam rangka Melakukan perlindungan Dalam rangka Menyelamatkan Warga negara Indonesia Tadi Baik itu proloh Kemudian kami sampaikan Sampai Ya dari Dibentuknya Satgas TPPO tanggal 5 Juni Sampai Tanggal 22 Laporan polisi yang dibuat Sudah 472 Laporan Jumlah korban TPPO yang Berhasil Diselamatkan ya Oleh Polri Ini artinya Berhasil diselamatkan Belum Menjadi Pekerja migran Ilegal Ya masih di masa Penampungan Kita lakukan Penindakan Penangkapan terhadap Pelaku dan korban Berhasil kita selamatkan Sampai tanggal 22 Juni Sebanyak 1.596 Orang Kemudian Jumlah tersangka Pada Kasus TPPO Sebanyak 552 Orang Baik sampai disini Saya Sampaikan Kenapa Ada yang tanya Kenapa Masih dalam proses Ada yang penyelidikan Ada yang proses penyelidikan Ya Tentu Masing-masing TKP Masing-masing Polda Beda ya Beda penanganannya Karena Masing-masing Modusnya beda Kalau Masih penyelidikan Bisa jadi Masih Tahap Tahap Pengembangan Mencari Pelaku-pelaku Atau tersangka yang lain Apalagi Masih ada jaringan-jaringan yang lain Seperti tadi saya sampaikan Bahwa TPPO ini adalah TPPO ini adalah Transnational Crime Ya Bisa jadi Pelakunya Tidak hanya ada di Indonesia Tapi bisa jadi Ada di luar negeri Tentu 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 Tidak semudah Membalikkan Tangan Ada prosesnya Sehingga masih adalah Proses penyelidikan Untuk mengungkap Atau mengembangkan Para pelaku Atau tersangka lain Sekali lagi Saya ulangi Jumlah tersangka Yang telah diamankan Sebanyak 552 orang Kemudian Modus Yang dilakukan Ada 4 Seperti yang Kami sampaikan Kemarin Dengan modus Yang terbesar adalah Pekerja migran Legal Ya Ada 368 Kemudian ABK Sebanyak 6 Kemudian Dengan modus Ya Menjadikan TSK Dengan Angka 122 Kemudian Eksploitasi Anak Sebanyak 27 Nah Mungkin rekan-rekan Ingin melihat Bentuknya Bagaimana ya Nah kita lihat Hasil ANEP Kemarin ANEP Ini contoh ya Polda Aceh Penanganan Kasus TPPO Ini yang berupa PSK Dengan bentuk Prostitusi Online Ya Di wilayah Hukum Polres PD Nah Polres telah Melakukan Penangkapan Terhadap Mucikari Kemudian Telah mengamankan Dan Dalam Pemeriksaan yang bersangkutan Mengakui Sebagai Mucikari Dan Mengeksploitasi Ya Korban Ini salah satu contoh Modus PSK Tadi Kemudian Yang kedua Contoh Di Pol Dariau Ini penyelundupan Pekerja migran Ilegal Yang akan Di Berangkatkan Ke Malaysia Melalui Perairan Di Kabupaten Bengkalis Tim Satgas TPPO Polri Berhasil Mengamankan 6 orang PMB Jadi mengamankan Ini menyelamatkan Kalau PMB Diselamatkan Dan Satu Unit Speedboot Bermesin Tiga Nah ini Rekan-rekan Bahwa Diamankan Ini Di Perairan Seperti Beberapa yang lalu Ada dua Jalan Ada jalur Melalui pelabuhan Resmi Yang kedua Melalui Perairan Tidak resmi Jadi Pantai Misalnya Di Bengkalis Kemudian Masuknya pun Tentu Tidak melalui Pintu-pintu resmi Contoh berikut Di Polda Jambi Polri telah Melakukan Razia Nah ini Yang PSK Juga Mucikari Menjadi Sasaran Terkait TPPO Dan Mendapatkan Dua Orang Dengan Identitas Wanita Dua orang Wanita Yang telah Dijual Kepada Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Jadi Dia Dikendalikan Untuk Melakukan Perbuatan Prostitusi Ya ini juga Masuk DPPO Kemudian Di Polda Jabar Penanganan Kasus Berdagaan Orang Yang Dengan Modus Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Yang Tidak Memulih Persyaratan Migran Indonesia Dan Atau Menempatkan Calon Pekerja Migran Ke Negara Tertentu Yang Dinyatakan Tertutup Artinya Modusnya Korban Ini Diberikan Janji Bekerja Ya Yang Dijual Barat Ini Dijanjikan Akan Bekerja Di Negara Qatar Sampai Disana Ternyata Tidak Sesuai Dengan Iming Iming Tidak Sesuai Dengan Janji Gaji Besar Dan Sampai Disana Dia Terlantar Terlantar Ini Dia Tidak Tau Posisi Siap Tempat Bekerja Dimana Akhirnya Dia kabur Dan Dia datang Ke KBRI Dari KBRI Kemudian Dikembalikan Dari Qatar Ke Indonesia Nah Atas Laporan Tersebut Dia Membuat Laporan Ke Poresta Cirebon Jadi Kita Mengurut Jadi Bisa Jadi Ini Adalah Korban PMI Ada Yang Diamankan Sebelum Berangkat Ada Yang Sudah Berangkat Sampai Disana Dia Terlantar Kemudian Melapor Ke KBRI KBRI Mengembalikan Ke Indonesia Dan Sampai Di Indonesia Melapor Dalam hal ini Melaporkan Ke Poresta Cirebon Dan Selanjutnya Poresta Cirebon Akan Menindah Lanjuti Mengamankan Siapa Yang Memberangkatkan Itu Kemudian Beberapa Penanganan TPU Yang Dilakukan Oleh Bares Kim Dan Polda Jajaran Ini Pada Tanggal 21 Juni Didapati Sebelas Orang Calon pekerja Migran Diamankan Di penampungan Yang Penampungan Ilegal Tentunya Dan Yang bersangkutan Ini Dari Sebelas Ini Berasal Dari Berbagai Daerah Kemudian Tujuan Diberangkatkan Adalah Menjadi Pekerja Migran Secara Non Prosedural Polri Telah Mengamankan Para Pengurus Atas Nama LU Binti S Berarti Ini Perempuan Dan BE Binka Di Kawasan Harbor Bay PMI Yang diamankan Sebelas Orang Ini Akan Bekerja Ke Singapura Melalui Pelabuhan Ferry Internasional Skupang Kota Batam Kemudian Terhadap Calon PMI Serta Pengurus Tersebut Telah Dimintai Keterangan Untuk Dilakukan Proses Penyidikan Di Satreskim Poresta Barelang Kemudian Satu lagi Yang saya contohkan Adalah Di Polda Papua Barat Saya mencontohkan Dari Aceh Sampai Papua Jadi Tidak Semua Saya contohkan Artinya Masibnya Perdagangan Orang Ini Sampai Ada Penanganan Di Polda Papua Barat Satgas TPPO Polri Sudah Melakukan Razia Di Salah Satu Tempat Karaoke Di Kota Sorong Kemudian Didapatkan Satu Orang Anak Kenapa Saya bilang Anak Karena Umurnya Di Di Bawah 18 Tahun Berinisial WPL Yang Bekerja Di Tempat Karaoke Tersebut Mereka Menamakan Sebagai LC Nah Ini Mempekerjakan Di Bawah Umur Nah Ini Mempekerjakan Di Bawah Umur Juga Merupakan Bagian Dari Tidak Pidana Perdagangan Orang Ini Saya Sampaikan Bahwa Setiap Bulan Korban Diwajibkan Membayar Korban Sudah Dikerja Dia Bayar Bayar Untuk Biaya Makan Biaya Laundry Dan Lain Lain Ya Tentu Dia Dipekerjakan Malah Dia Bayar Tentu Pekerjaannya Mengharapkan Segala Sesuatu Dari Tamu Ini Contoh-contoh Yang Kami Sampaikan Terkait Dbbo Terima 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 Terima